Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu guru hebat, pada vikon sore hari ini Saya ingin membawa tema Berbagi tak pernah rugi Bapak Ibu pasti pernah mengalami Atau punya pengalaman berbagi Mari Bapak Ibu sebelum saya menjelaskan Lebih lanjut lagi Mengenai tema vikon pada sore hari ini Saya ingin mengajak Bapak Ibu Menonton video pendek Yang menceritakan tentang makna dari berbagi Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Terima kasih ya mas Garang-garang ada orang kayak mas ini Juga kalau gitu saya ingin sebut juga aja di depan mas Iya mas, itu tukang biasanya depan sebelah kanan mas Ya mas, kita aja mas Ya sama-sama mas Maaf mas, gak ada kembaliannya Udah, ambil aja mas Terima kasih ya mas Alhamdulillah lahir jangan selamat Jadi gak ada salahnya saya memberikan roji Lebih ada orang lain kan Serius ini serius mas Yaudah selamat pagi, selamat pagi Terima kasih ya mas Ya bapak ibu guru hebat Bahwa dengan berbagi kita merasakan banyak manfaat Manfaat ini sudah diteliti oleh beberapa para ahli Yaitu salah satunya adalah membuat perasaan kita lebih bahagia Ini menurut profesor dari Harvard Yaitu Michael Norton Kemudian manfaat dari berbagi yang kedua adalah Bisa meringankan penyakit kronis Ini menurut seorang profesor kedokteran Yaitu Stephen Post Dia mengatakan dengan kasus pasien yang menderita penyakit kronis HIV Ternyata bisa memperpanjang usianya atau membuat usianya lebih lama Kemudian manfaat berbagi yang ketiga adalah Dengan berbagi ternyata kita bisa menularkan kebaikan bagi sesama Dan proses dari kebaikan itu menurut Sonia Lee Burmirsky Yaitu pergerakannya mulai dari diri kita sendiri Baru kemudian mengalir kepada komunitas atau kelompok di mana kita berada Kemudian manfaat berbagi yang berikutnya bapak ibu Nah ini sama-sama kita bisa tahu Ternyata dengan berbagi kita memiliki andir besar Untuk menciptakan sejahteraan orang lain Di tahun 2009 yang silam di 71 negara Oleh profesor ekonomi Friedel Bolle dan rekan Dia meneliti bahwa tingkat kebahagiaan tertinggi ditemukan di negara-negara Di mana kesenjangan antara kaya dan miskin adalah yang terkecil Nah itu pun juga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang kekurangan Untuk juga merasakan kebahagiaan Manakala sesama yang berkelebihan mau berbagi dengan sesamanya Kemudian berbagi ternyata juga meningkatkan rasa syukur yang terus-menerus Ini menurut Barbara Fredrickson Bapak ibu guru hebat bahwa tadi adalah penelitian dari makna berbagi oleh sejumlah para ahli Nah sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa menerapkan itu di dalam keseharian kita Satu yang pertama adalah kita bisa memulai dari diri kita di lingkungan terdekat kita Yaitu siapa bapak ibu keluarga Betul sekali Kemudian yang kedua adalah bentuknya dari berbagi itu bisa bervariasi Di salah satunya adalah dalam bentuk donasi pakaian Kemudian donasi uang ataupun donasi buku Atau yang berikutnya lagi kita juga bisa berbagi bapak ibu Yaitu dengan menyediakan diri kita untuk orang lain ketika orang lain datang kepada kita dan bercerita Kita juga dalam setelah kita mendengar cerita orang lain kita bisa memberikan komentar positif Itu pun juga sesuatu bentuk berbagi Dimana kita bisa memberikan rasa bahagia kepada orang lain Karena mereka merasa tidak sendirian Kemudian cara menerapkan yang berikutnya adalah Menjadi pribadi yang pekas Secara otomatis bapak ibu kalau kita terbiasa untuk berbagi Pribadi kita akan menjadi peka dengan lingkungan sekitar kita Nah itu bapak ibu materi pada sore hari ini Manfaat dan bagaimana cara kita menerapkan berbagi di keseharian kita Nah kesimpulan pada VIKON hari ini Saya ingin menyampaikan bahwa berbagi ternyata bisa memberikan manfaat yang luar biasa Baik untuk kesehatan Kebahagiaan kita sebagai manusia Karena tanpa berbagi kita kehilangan arah arti dari makhluk sosial yang sudah melekat pada diri kita Mari bapak ibu saya mengajak Biasakanlah makna apa berbagi itu menjadi kebiasaan baru Yang akhirnya kita tidak akan pernah merasa kekurangan Melainkan kita selalu berkelimpahan dalam banyak hal Demikian bapak ibu guru hebat VIKON pada sore hari ini Kiranya apa yang saya sampaikan bisa memberikan value baru atau wawasan baru untuk kita bisa saling berbagi Terima kasih